This is the living world Dalam keterbatasan pemikiran, orang terkadang berpikir Aku diberkati Tuhan jika selalu sehat secara lahir batin, sosial ekonomi, dan seterusnya Namun kenyataan hidup tidaklah selalu sama seperti apa yang dipikirkan 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Rasul Paulus belajar dari kelemahan dan keterbatasannya Sementara setia melayani Tuhan, ia dikuatkan oleh Tuhan Karena itu kita dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan kita Ijinkanlah diri kita dikuatkan oleh Tuhan Terima kasih kerana menonton!